Kita ke kasus yang kini menjadi buah bibir di masyarakat, yaitu seorang pria lulusan SMA yang menjadi dokter gadungan. Terdakwa yang tengah diadili di pengadilan negeri Surabaya rupanya sudah tujuh kali beraksi tipu-tipu di sejumlah instansi kesehatan. Susanto, 44 tahun, pria asal gerobokan Jawa Tengah ini sudah tujuh kali melakukan aksi penipuan menjadi dokter gadungan dalam rentang waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2023. Dalam catatan Jaksa, hanya satu kali Susanto menjalani proses hukum, yaitu di Kutai Timur, Kalimantan Timur pada tahun 2011 dan difonis selama 9 bulan. Sementara aksi penipuan lainnya tidak di proses hukum karena pelaku langsung dikeluarkan dari pekerjaannya. Lantaran Terdakwa sudah melakukan berulang kali melakukan aksi kejahatannya, maka hal itu akan menjadi pertimbangan dalam memberi tuntutan yang maksimal kepada Terdakwa. Adanya dia sudah melakukan perbuatan berulang-ulang ini itu tentu menjadi hal yang memberatkan dalam kita memiliki tuntutan bagai dokter sehingga dibekerjakan dan kurang lebih kerugiannya itu sekitar 265 juta. Kerugiannya 262. Gaji pulangan. Gaji pulangan. Sekitar 35 kali dia sudah menerima gaji. Terdakwa Susanto dilaporkan oleh PT Pelindung Husada Citra atas tindak bidana penipuan menjadi dokter galungan dan menyebabkan kerugian material sebesar 262 juta rupiah. Kebohongannya terbongkar saat akan perpanjangan kontrak kerja. Semua terkait dokumen-dokumen keprofesian YPS ini untuk dipastikan kevalitannya, keabsahannya. Ternyata dokumen yang disubmit ke kami itu ternyata beda. Ada kejanggalan di dokumen yang disubmit. Dari situlah awal pemula kecurigaan, bermula kecurigaan adanya pemalsuan data ini. Modus kejahatannya melalui sebuah situs di internet, Susanto mencuri data seorang dokter di Bandung, Jawa Barat, lantas foto sang dokter diganti foto dirinya. Sejauh ini belum ada laporan malah praktik yang dilakukan terdakwa. Selamat Riyadi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.